Ziarah kubur Ziarah kubur merupakan salah satu tradisi yang telah lama ada di masyarakat Islam. Namun, masih banyak perbedaan pendapat tentang hukum dan hikmah ziarah kubur, terutama berziarah ke kubur ulama dan para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Mitos Fakta. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ziarah ke kubur ulama dan para wali. Apakah ziarah kubur benar-benar bisa membawa berkah atau hanya mitos belaka? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Mitos Fakta, agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dengan subscribe, Anda juga membantu kami untuk terus berkarya dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Terima kasih atas dukungan Anda. Mari kita mulai pembahasan ini. Ziarah kubur adalah salah satu tradisi yang telah lama ada di masyarakat Islam. Namun, masih banyak perbedaan pendapat tentang hukum dan hikmah ziarah kubur, terutama berziarah ke kubur ulama dan para wali. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, mengingat kematian, dan mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Namun, masih ada perdebatan tentang apakah ziarah kubur benar-benar bisa membawa berkah atau hanya mitos belaka? Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang ziarah ke kubur ulama dan para wali dari sudut pandang Islam. Kita akan membahas tentang dalil-dalil yang menjadi dasar hukum ziarah kubur, tata cara ziarah kubur, yang sesuai dengan sunnah, dan hikmah ziarah kubur. Jadi, apakah ziarah kubur benar-benar bisa membawa berkah? Apakah hanya sebuah mitos atau fakta? Mari kita simak bersama. Ziarah kubur telah dianjurkan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits. Antara lain, Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, dan janganlah kalian duduk di atasnya. Tetapi jika kalian ingin melewatinya, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya. Hadis Riwayat Muslim Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya aku pernah melarang kalian berziarah kubur, kemudian aku mengizinkannya. Maka ziarahilah kubur, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis Riwayat Muslim Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar pada suatu malam, lalu mengunjungi baqir. Beliau lalu berdiri di sana dan bersabda, Assalamualaikum, hai para penghuni kubur, kaum muqminin dan muslimin. Semoga Allah mengampuni kalian dan kami. Kami akan menyusul kalian, insyaAllah. Hadis Riwayat Muslim Ada pun tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah adalah sebagai berikut. Berwudu sebelum berangkat. Membaca surat al-fatihah dan surat al-ikhlas. Mendoakan penghuni kubur. Mengingat kematian dan akhirat. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang, Seperti duduk di atas kuburan, Menangis dengan suara keras, Dan meminta kepada penghuni kubur. Ziarah kubur memiliki beberapa hikmah, Antara lain, Mengingat kematian dan akhirat. Mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Dari urayan di atas, Dapat disimpulkan bahwa ziarah kubur adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan dianjurkan. Ziarah kubur bisa membawa berkah jika dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah dan dengan niat yang ikhlas. Wallahu'alam bishawab. Pembahasan dalam video ini hanya berdasarkan dalil-dalil dan pendapat dari para ulama yang ada. Namun, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang hukum dan hikmah ziarah kubur. Oleh karena itu, penting untuk kita berdiskusi dengan orang yang lebih berilmu agar kita dapat memahaminya dengan lebih baik. Video-video di channel ini hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi. Demikianlah pembahasan kita tentang ziarah kekubur ulama dan para wali. Semoga bermanfaat. Jika Anda memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.